Oke baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini kelanjutan dari kuliah kemarin Kemarin kita mencoba memahami konsep-konsep database, konsep blockchain Dan penerapan database di dalam bidang kearsipan Kemudian kemungkinan penerapan blockchain di bidang kearsipan Seperti yang diterapkan oleh Luciana Duranti di proyek yang kemarin sudah saya sebut Itu mencoba menggunakan blok chain untuk mengelola arsip elektronik Proyeknya itu namanya Interpares Jadi itu dari beberapa para peneliti bergabung untuk mengembangkan pengelolaan arsip berbasis blockchain Kalau yang berbasis database, database management Sudah banyak misalnya SKI, Sistem Informasi Kearsipan Inaktif Atau SKS, Sistem Informasi Kearsipan Statis dan lain-lain Oke kita masuk ke sini Ini saya rebuskan kembali Jadi ada beberapa definisi tentang data Ini yang pertama Ini dari Raymond MacLeod Dia mengatakan bahwa data adalah sekumpulan fakta mentah Yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi Atau lingkungan fisik sebelum diulah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan manusia Nah format yang bisa dimengerti dan digunakan manusia itu adalah informasi Oke seperti kembali Nah kemudian ini Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon Ini suami istri Silahkan Dia merumuskan ini Jadi data yaitu kumpulan fakta wakta kasar Yang menunjukkan kejadian yang terjadi dalam organisasi Atau lingkungan fisik sebelum fakta tersebut diulah Dan ditata menjadi bentuk yang dapat dipahami Bentuk yang dapat dipahami yaitu informasi Oke Nah rumusan yang terakhir Nah ini yang sudah saya unggah di Elok Saudara sudah mengunduh bukunya ini belum? Ada yang sudah mengunduh di Elok? Sudah ya Ini gupta dan metal Ini merumuskan data dapat diartikan Sebagai fakta-fakta yang diketahui Yang dapat direkap dan disimpan pada media komputer Atau data sebagai fakta mentah yang menjadi sumber informasi yang diperlukan Data itu ada hirarkinya Ada susunannya Ada urut-urutannya Yang pertama yang disebut elemen data Jadi elemen data itu satuan data yang terkecil Yang sudah tidak bisa dipecah lagi Nah di dalam konteks ini Database atau database management Itu banyak sebutan Ada yang menyebut file, kolom, item, attribute, dan lain-lain Nah kemudian Yang kedua itu rekaman Atau rekod Yaitu gabungan sejumlah elemen data Jadi gabungan ini Yang saling terkait Elemen Gabungan dari elemen data yang saling terkait Nah ini Di dalam istilah Apa Database disebut rekod Tupel Atau Baris Ini Ya Kemudian yang paling Bawah Hilargi yang paling bawah Itu berkas Ya Berkas Ini himpunan seluruh rekaman Yang berjenis sama Membentuk sebuah berkas Atau kumpulan rekaman data Yang berkaitan Dengan suatu subjek Atau Ya Dengan suatu subjek Yang disebut file Atau tabel Atau Lela Nah kalau kita Apa Ilustrasikan Atau kita visual Kan itu Keras-keras seperti ini Oke misalnya ini Lembaran Archive Itu item Masuk ke elemen data Kalau ada Archive Satu Dua Tiga Ya Bentuknya itu surat keputusan Satu Dua Tiga itu rekaman Rekaman surat keputusan Nah kemudian Berkasnya Filenya Apa Judul surat keputusan Surat keputusan Pengangkatan Pegawai atau apa Oke Nah sekarang Basis data Jadi Semula Basis data itu Dirumuskan untuk Apa Sebagai Perangkat lunak Untuk komputer Ada yang menyebut The beast 2 The beast 2 plus Dan lain-lain Atau Yang Extensi Jadi file-nya itu Titik Dbf Database Ini Ya Itu dulu Rumusannya Kemudian Sekarang berubah Ini Dianggap oleh Para ahli Apa Oleh pencipta Perangkat lunak Database Management System Ini dianggap Salah Kalau dirumuskan Sebagai Apa Software Perangkat lunak Nah oleh karena itu Kemudian dirumuskan Kembali Basis data Atau database Ini kumpulan Informasi Yang bermanfaat Yang Diorganisir Dalam Tata cara khusus Siapa yang Mengorganisir Nanti saya Jelaskan Database Management System Ya Suatu Software Untuk Mengorganisir Ini Nah yang Kedua Sistem Berkas Terpadu Yang dirancang Untuk Meminimalkan Pengurangan Data Redudansi Data Ya Ada juga Yang merumuskan Basis Data Sebagai tempat Untuk Sekumpulan Berkas Data Yang terkomputerisasi Ini Konsepnya Rumusannya Seperti ini Oke Nah Kemudian Sampai disini Ya Banyak sekali Rumusan Intinya sama Ya Jadi Basis data Tempat Menyimpan Data-data Yang dapat Digundakan Secara bersama-sama Dalam satu Jaringan Atau dalam Satu Apa Ya Dalam satu Jaringan Nah Basis data Gabungan File Yang saling Berhubungan Yang dikoordinasikan Secara terpusat Nah Ini peran server Menjadi penting Ya Kemudian Kemarin Kita bicara sedikit Konsep Ya Basis Basis data Ya Database Ya Apa Peran administrator Sebagai pengendali server Ya Dimana server itu Tempat menyimpan Data-data Makanya disebut Basis data Kemudian Ada rumusan lagi Dari Dates Ini Si G-Dates Basis data adalah Sistem terkomputerisasi Yang tujuan utamanya adalah Memelihara informasi Dan membuat informasi tersebut Tersedia Dan bisa diakses Ketika diperlukan Kemudian Pendekatan basis data Nah Ada banyak pendekatan basis data Intinya Pendekatan basis data ini Integrasi data Dan pembagian data Dengan seluruh pemakai Yang tidak memakainya Nah Sekarang ini 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 rumusannya dari Gupta Dan Adity Adan Wital Yang sudah saya terjemahkan Ya Nanti Coba Anda tengok lagi Bukunya Saya Saya ambil satu saja ya Basis data adalah Kumpulan data yang saling terkait Yang disimpan bersama Dengan redansi Terkontrol Jadi pengurangan-pengurangan Input Output Perubahan itu terkontrol Untuk melayani Satu atau lebih Aplikasi secara optimal Ini ya Oke Nanti baca sendiri Ini itu Ada banyak rumusannya Oke Nah Kemudian Ada Yang disebut Pendekatan File data Atau Flat file Nah Pendekatan File data Ini Jadi Para Para pengguna Itu mempunyai Masing-masing File data Di Komputernya Sendiri Ini yang disebut Pendekatan File data Nah Kemudian Kepemilihan Datanya Itu bersifat Eksklusif Artinya Orang yang Berada di Depan komputer Itu yang memiliki Data-data Ya Di dalam Komputer Tersebut Ini Pendekatan File data Data yang Sama Ya Di Masing-masing Pengguna Itu digunakan Dengan cara Yang berbeda Dan Diproduksi Ulang Secara fisik Di dalam File-file yang Berbeda Kira-kira Gambarnya Seperti ini Ini model Flight data Ini pengguna Satu Ini Datanya Sama Di dalam Satu Komputer Ini datanya ABC 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 Ini yang disebut Model flight data Ya Pengguna Satu Melalui program Program apapun Hanya bisa Mengakses data Yang dia miliki Makanya disebut Eksklusif Pengguna Dua Sama Seperti itu Pengguna Tiga Sama Seperti itu Pengguna Satu Tidak bisa Mengakses Data Milik Pengguna Tiga Ini yang disebut Apa Pendekatan Flight Tadi Oke Oke Nah Kemudian Ada perubahan Mengenai Model Flight file Ini Jadi Menyajikan Ini ya Satu Narasi Sedelana Pendekatan Basis data Dengan pengguna Dan keperluan Data yang sama Nah Perubahan Ini paling Jelas Dalam Model Flight Data Adalah Pengelompokan Data Data Itu Menjadi Sebuah Basis Data Umum Yang dapat Digunakan Secara Bersama Sama Atau Yang dapat Digunakan Oleh pengguna Sistem Informasi Nah Gambarnya Seperti ini Ya Jadi Pengguna A Itu bisa Mengakses Data ini Pengguna B Bisa Mengakses Data ini Pengguna Tiga Atau C Bisa Mengakses Data ABC Ini Yang Sudah Ter Apa Namanya Tersimpan Di dalam Basis Data Nah Bedanya Dengan Yang Flat Pengguna Satu Ini Tidak Bisa Mengakses Data Milik Pengguna Tiga Jelas Enggak Jelas Jadi Ini Digabung Data Data Yang Sama Ini Digabung Menjadi Database Ini Pengembangan Model Flat Menjadi Database Ya Kemudian Pendekatan Basis Data Nah Ini Pendekatan Ini Pendekatan Basis Data Ini Pengguna Dapat Pengguna Data Secara Bersama Sama Dapat Ini Apa Mengatasi Satu Tidak Ada Redudansi Data Pengulangan Pengulangan Data Jadi Tidak Ada Pengulangan Pengulangan Data Jadi Setiap Elemen Data Yang Disimpan Itu Hanya Sekali Sehingga Menghilangkan Redudansi Data Kalau Yang Tadi Mudir Flat Pengguna Satu Menyimpan Di Komputer Satu Pengguna Dua Menyimpan Di Komputer Dua Pengguna Tiga Menyimpan Di Komputer Tiga Tapi Mudir Basis Data Ini Cukup Salah Satu Dari Pengguna Satu Dua Tiga Menyimpan Di Basis Data Ini Cukup Ini Menyimpan Di Disini Maka Yang lainnya Akan Kemudian Sekali Pembaharuan Data Kalau Pengguna Satu Memperbarui Data Disini Yang lainnya Ikut Mengetahui Jadi Tidak Perlu Ini Memperbarui Ini Memperbarui Seperti Model Flat Ini Kemudian Perubahan Terhadap Basis Data Yang Dilakukan Oleh Seseorang Pengguna Akan Berlaku Bagi Semua Jadi Kalau Pengguna Satu Merubah Pengguna Dua Pengguna Tiga Pengguna Empat Pengguna Dua Akan Tahu Misalnya Begini Pengguna Satu Merubah Basis Data Ini Misalnya Data Tentang Asik Inaktif Maka Pengguna Dua Pengguna Tiga Akan Tahu Ini Yang Dimaksud Dengan Perubahan Basis Data Yang Dilakukan Oleh Pengguna Dapat Diketahui Oleh Pengguna Yang Lain Nah Interdependensi Tugas Data Jadi Jadi Kalau Misalnya Data Kepegawaian Di program Vukasi Data Pegawaian Data Mahasiswa Kemudian Data Dosen Misalnya Itu Kalau Disimpan Di Basis Data Pegawai Yang Berada Di Ruang Sini Bisa Mengakses Data Data Yang Disimpan Di Server Ini Yang Dimaksud Dengan Bisa Meluas Sampai Di Luar Wilayah Kerjanya Itu Nah Hanya Para Pengguna Ini Dibatasi Oleh Ini Apa Yang Disebut Legitimasi Atau Otorisasi Jadi Misalnya Asistif Informasi Keuangan Sekolah Vukasi UGM Maka Yang Bisa Mengakses Kemungkinan Dikan Wakil Dikan Ya Dengan Kepala Bagian Keuangan Atau Apapun Namanya Ya Itu Ini Yang Terakhir Sekarang Kita Masuk Ke Database Management System Apa Itu Database Management System Rumus Jadi Database Management System Atau Disingkat BBM S Itu Merupakan Sistem Piranti Luna Software Yang Diprogram Secara khusus Untuk Mengetahui Elemen Data Mana Yang Bisa Diakses Oleh Pengguna Kemudian Program Pengguna Ini Mengirimkan Perintah Kepada Database Software Database Management System Kemudian Mengesahkan Dan Memberikan Otorisasi Pengguna Satu Boleh Mengakses Semua Data Pengguna Dua Hanya Dibatasi Data Tertentu Pengguna Tiga Hanya Dibatasi Data Lebih Tertentu Pengguna Empat Tidak Bisa Misalnya Seperti Itu Ya Oke Nah Misalnya Data Keuangan Itu Yang Berhak Yang Mempunyai Otor Yang Mendapat Otorisasi Dari Adminya Itu Kan Dikan Wakil Dikan Kepala Bagian Nah Ketika Pegawai Atau Anda Mahasiswa Mau Mengakses Data Keuangan Itu Pasti Ditolak Oleh Sistem Karena Memang Sudah Diprogram Seperti Itu Hanya Yang Mendapat Otorisasi Saja Yang Bisa Mengakses Data Itu Pun Terbatas Data Yang Disimpan Di Database Misalnya Kepegawai Itu Macem-macem Lamaran Kerja Kedaikan Pangkat Macem-macem Itu Tidak Bisa Diakses Semuanya Kecuali Oleh Yang Diberi Otoritas Tertinggi Misalnya Dikan Atau Wakil Dikan Bagian Kemahasiswaan Dan Keuangan Misalnya Seperti itu Atau Wakil Dikan Yang Mengurusi Keuangan Dan Juga Kepala Bagian Di Keuangan Tersebut Ya Oke Itu Pendekatan Sistem Jadi Ketika Pendekatan Sistem Diterapkan Di dalam Basis Data Maka Ada Batasan Batasan Ada Kontrol Ya Kontrolnya Melalui Otorisasi Tersebut Kalau Divisualkan Kira-kira Gambarnya Seperti ini Tadi kan Datanya Data ABC Gitu kan Di dalam Database ini Datanya Tidak hanya ABC Tapi I L M Dan Seterusnya Banyak Sekali Ya Itu Baru Bisa Diakses Secara Bersama-sama Dengan Menggunakan Ini Subware Apapun Namanya Nanti Ya Yang Disebut Database Management System Ya Namanya Bisa Bermacam-macam Ada Yang Tadi Ya Seri Kandi Yang Dikembangkan Oleh Andri Sikadi Sistem Informasi Keartiban Macam-macam Ya Di Bidang Akutansi Juga Bisa Di bidang Kepegawaian Dan seterusnya Dan seterusnya Itu tadi Contoh Di bidang Keasifan Oke Jadi ini Database Management System Ini Merupakan Perangkat lunak Software Yang menghubungkan Pengguna Dengan Data-data Yang disimpan Di dalam Database Gunanya Untuk apa Ini nanti Disini Jadi Database Itu Berupakan Atau berisi Koleksi Data Yang saling Berrelasi Saling Keterkaitan Dan Satu set Program Tadi Database Untuk Mengakses Jadi Database Management System Ini Bisa Digunakan Untuk Menambah Menghapus Mengambil Membaca Data Nah Kemudian Satu Program Computer Yang digunakan Untuk Memasukkan Mengubah Menghapus Memanipulasi Dan Memboleh Data Atau Informasi Dengan Practice Dan Efficient Jadi Ini Gunanya Database Management System Nah Rumusan Berikutnya DBNS Adalah Kumpulan Program Yang Mengkoordinasikan Semua Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Basis Data Sekali Lagi Program Bisa Bermacam Macam Tergantung Kebutuhan Ya Oke Nah Basis Data Perangkat Lunak Tadi Sudah Saya Sebut Yang Didesain Untuk Membantu Dalam Hal Perawatan Dan Utilitas Dari Kumpulan Data Dalam Jumlah Besar Oke Kita Kembali Kesini Kalau Pengembangan Pendekatan Model Flatfile Ini Datanya Sangat Terbatas Data Yang Disimpan Di Database Ini Sangat Terbatas Kemudian Untuk Mengatasi Apa Big data Yang Disimpan Di Database Database Maka Dirancang Satu Software Program Yang Namanya Database Management System Nama Programnya Nama Softwarenya Bicara Bermacam Macam Ya Bisa Sikadin Sikas Yang Sudah Saya Sebut Ini Nah Kemudian Nah Ini Ini Database Management System Ini Merupakan Perangkat Lunak Untuk Mengontrol Data Data Yang Disimpan Database Dalam Jumlah Yang Sangat Besar Yang Kemudian Seringkali Disebut Big Data Tanpa DBMS Jumlah Yang Disimpan Yang Bisa Diakses Secara Bersama Sama Tadi Model Plot System Seperti Itu Ya Oke Oke Nah Di Dalam Database Management System Apapun Namanya Si Kain Si KS Si Apapun Namanya Itu Selalu Ada Beberapa Fitur Dari Program Tersebut Dari Program DBMS Tersebut Nah Salah Satu Fitur Adalah Keamanan Ya Karena Penggunanya Sangat Banyak Ya Maka Diperlukan Keamanan Data Yang Disimpan Di Dalam Database Itu Jadi Database Management System Apapun Namanya Sekali Sekali Lagi Ya Itu Menyediakan Sistem Pengamanan Data Sehingga Tidak Mudah Diakses Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Hak Atau Orang Yang Tidak Mendapat Otorisasi Dari Admin Ya Seperti Tadi Saya Contohkan Ini Dari Sistem Keamanannya Kemudian Independensi Jadi Software Database Management System Sekali Lagi Apapun Namanya Itu Menjamin Independensi Antara Data Dan Program Dan Data Tidak Tergantung Pada Program Yang Mengakses Ya Karena Memang Struktur Datanya Sudah Dirancang Berdasarkan Kebutuhan Informasi Bukan Berdasarkan Struktur Program Sebaliknya Program Juga Tidak Tergantung Pada Data Sehingga Walaupun Struktur Data Dirubah Program Tidak Perlu Berubah Anda Hanya Mengetahui Apa Pengetahuan Dasar Saja Ini Mengenai Database Nanti Kecuali Kalau Anda Nanti Ingin Menjadi Programmer Untuk Merancang Suatu Software Program Keartipan Itu lain Lagi Ya Nah Kemudian Yang ketiga Fitur Yang ketiga Ini Data sharing Jadi Data Data Yang disimpan Di Database Management Eh Di dalam Database Melalui Software Database Management System Itu bisa Diakses Secara bersama-sama Jadi Seribu orang Mengakses Data yang sama Itu bisa Ini Tetapi Kalau Yang Ini Itu Tidak Bisa Yang Model Apa Model Plug file Ini Tidak Bisa Tetapi Ketika Ditambahkan Ini Database Management System Ini Maka Pengguna Ini Berapapun Jumlahnya Itu bisa Mengakses Secara Bersama-sama Data A Misalnya Oke Silahkan Bersama-sama Data A Yang berikutnya Integritas Jadi Software Database Management System Apapun Namanya Sekali lagi Itu Mengelola Mengelola File-file Data Secara Relasinya Dengan Tujuan Agar Data Selalu Dalam Keadaan Valid Dan Konsisten Ini Fitur Dari Database Management System Juga Ada Fitur Recovery Pemulihan Jadi Ketika Terjadi Penghabusan Itu Bisa Dikembalikan Oleh Software Database Ini Atau Ketika Terjadi Kesalahan Error Misalnya Tiba-tiba Lestrik Mati Ketika Anda Mau Meng Meng Ambil Data Itu Datanya Bisa Dikembalikan Nah Kemudian Yang berikutnya Ini ada Katalog Sistem Kamus Jadi Program Ini Menyediakan Ini Fasilitas Kamus Data Contohnya Begini Anda Kan Sering Googling Lewat Google Misalnya Anda Baru Mengetik A Itu Akan Muncul Arsip Anjing Apapun Ya Itu Dia Mengacu Pada Kamus Yang Disediakan Google Ya Nah Di dalam Data Management System Ini Juga Ada Seperti Itu Nah Kemudian Ada Perangkat Produktivitas Ini Yang Terakhir Jadi Software Database Management System Itu Menyediakan Sebuah Perangkat Produktivitas Sehingga Para Pengguna Ya Itu Bisa Menarik Manfaat Dari Database Yang Sebesar Besarnya Misalnya Ini Ya Pencarian Informasi Oke Ada Pertanyaan Saya Kira Kuliah Hari ini Saya Akhiri Sampai Di sini